Assalamualaikum Wr. Wb Halo Ketemu lagi bersama aku Di channelnya Nenek Kembar ya Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walafiat Oke sesuai dengan judul di video aku Kali ini tentunya kalian sudah baca ya Disini di video ini Aku pengen bikin Q&A Di video aku sebelumnya yaitu Q&A tips langsing Ala Nenek Kembar Pertama-tama aku pengen ngucapin Terima kasih banyak atas atensi kalian ya Atas segala pertanyaan-pertanyaan kalian Yang kalian ajukan Khususnya di instagram aku Terima kasih sudah nge-DM aku ya Dan aku memang sengaja memilih Tidak ngejawabnya Tapi aku memilih Untuk di video kan saja Supaya kalian bisa lebih jelas lagi Oke sekarang aku akan Buka catatan aku ya Catatan aku Pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk Sebelumnya terima kasih ya Sekali lagi ya Oke pertanyaan pertama Aku tidak nyebutkan namanya ya Pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan pertama Nek Gimana sih Dimana sih Membeli mikropor itu Kok aku agak sulit ya Mendapatkannya Nah Padahal di video aku tuh Kudah ngejelasin ya Bahwa Mikropor itu bisa dibeli Di toko-toko Alkes Di toko-toko Alat kesehatan Nah aku yakin Di setiap kota Di setiap provinsi Itu pasti ada yang jual Alat-alat kesehatan Toko maksudnya ya Dan Aku yakin juga Bahwa setiap kota-kota Pasti ada yang namanya Apotik Kimio Farma Nah barangkali aja nih Yang nanya lagi kehabisan Atau apa ya Atau mencarinya di apotik-apotik biasa Itu gak ada Beneran Gak ada di apotik biasa Hanya ada di apotik Kimio Farma Oke Nah di toko-toko Alat kesehatan Itu harganya malah Lebih murah lagi Harganya 20 ribu aja Tapi kalau kita belinya Di apotik Kimio Farma Itu harganya Mencapai 23 ribu Sampai 30 ribu Beda-beda Gak tau juga Soalnya aku pernah beli ya Harganya itu hampir 30 ribu Kemudian yang terakhir ini Kira-kira Tiga hari yang lalu Aku bener-bener kehabisan Aku beli Ternyata harganya 23 ribu Nah artinya Setiap Kimio Farma Pun gak sama harganya Gitu ya Oke Jadi aku langsung aja Belinya sekali Tiga ya Untuk cadangan Itu bisa Mungkin sampai setahun Kali ya Yang tiga itu ya Oke Nah Cuman ada bedanya loh ya Yang dijual Di Kimio Farma Bentukannya Seperti ini Ada plastiknya Ini plastik ya Ini masih Ini masih disegel Ini masih plastik Tuh Yang begini Nah tapi Kalau yang dijual Di toko Alkes itu Itu gak ada Tulisan mikropor Seperti ini Juga seperti ini Gak ada Ini ditempel oleh Kimio Farma Jadi bener-bener Ini kalau kita lepas ya Tulisan ini Ya seperti itulah Yang dijual Jadi artinya sini Polosan Bener-bener Polos gitu Nah Oke Jadi begitu ya Mbak Ya Yang bertanya Tentang Ini mikropor ini Itu sekali lagi Bisa dibeli Di Kimio Farma Dan harganya Rp23.000 Tapi di toko-toko Alat kesehatan Malah lebih murah lagi Harganya Rp20.000 Saja Ini aku baru beli Tuh kan Ada Kimio Farma ya Aku belinya Tiga Dua masih Di Segel Kemudian satu Udah aku pakai Oke Jadi aku punya Tiga Ini bisa satu tahun Loh Oke deh Sekarang Kita akan lanjut Ke pertanyaan Yang kedua ya Oke Sekarang Pertanyaan Yang kedua ya Nek Tolong Dong Dipraktekin Cara Menggunakan Mikropor Kemarin Nenek Nggak Ngepraktekin Oke Aduh Terima kasih ya Aduh Aku pikir Kalian Udah pernah Menyaksikan Video aku Yang sebelumnya Padahal disitu Jelas sekali Tapi Nggak apa-apa Karena kalian Bertanya Maka Aku akan Jawab Oke Nah ini Oke Ini udah dibuka ya Kita akan tarik Oke Ini Disini Kita tarik aja Kira-kira Berapa ukuran Yang kita mau Ukuran mulut Masing-masing Beda dong ya Nah ini ya Udah Seperti ini Kita tarik Ini kan ada Ininya ya Geriginya ya Tuh Ini baru sih Kalau baru Memang gitu Tuh Udah Nah udah Nah Begini Kan Mudah aja ya Merekatkannya Mudah Melepasnya Juga mudah Tapi Kalau kalian Yang pertama Kali menggunakannya Aku udah Karena aku udah Biasa ya Bagi kalian Yang Baru Pertama kali Menggunakan ini Kalian bisa Ngelipat Ujungnya Ini loh Ini dilipat Jadi nanti Buat menariknya Enak gitu Jadi nanti Agak panjang lagi Ya Sedikit ya Tuh Begini Jadi nanti Kalian enak Menariknya Kalau tadi kan Aku mesti Digini-giniin Ujung-ujungnya Ya Oke Nah Dilipat Seperti itu Tapi Gak apa-apa Kok mudah aja Mungkin Awal-awal Yang namanya Juga Awal-awal Pasti Agak sedikit Bingung Agak ribet Dan gak terbiasa Nanti kalau Udah terbiasa Enak banget Gitu ya Oke Terima kasih ya Kita akan lanjut Pertanyaan berikutnya Sekarang pertanyaan Yang ketiga ya Oke Ini dari Kayaknya ini Mas-mas nih Atau bapak-bapak Gak apa-apa ya Oke Nek Aku kan Seorang Seorang pria Seorang cowok Apa Untuk Menggunakan Plaster ini Apakah juga Sama dengan Penggunaan Untuk Perempuan Apa ada Bedanya Untuk cowok Dan cewek Aduh Terima kasih ya Mas ya Gak ada Bedanya Sama aja Menggunakannya Sama saja Gak ada Beda deh Oke Terima kasih loh Kalian udah nanyain ya Oke Sekarang Kita akan meneruskan Kepertanyaan Yang keempat Oke Pertanyaannya Keempat Apa ada Hal-hal lain Yang belum Nek Ceritakan Sehubungan dengan Cara Menggunakan Plaster itu Nek Tolong dong Soalnya Aku gak tahu Pada saat Posisi kita tidur Bagaimana Atau apa Yang harus Aku Praktikan Pada saat Aku Menggunakan Plaster Ini Oke Terima kasih Pertanyaan ini Bagus banget Oke Nah sekarang Memang Waktu itu Aku memang Belum jelas Ini kok pinter Banget ya Yang nanya ini Oke Nah Jadi Untuk Kita menggunakan Plaster ini Sebelum tidur Jangan lupa Hal-hal Yang harus Diperhatikan Pertama Kalian Tidurnya Harus Dalam Posisi Miring Gak Boleh Tentang Seperti ini Miring Boleh Kekiri Atau Boleh Kekan Nah Gitu Jadi Karena Karena Dengan Kita Posisi Ini Itu Kemungkinan Mulut Kita Mangap Itu Akan Lebih Besar Tapi Kalau Kita Akan Menggunakan Posisi Yang Miring Itu Praktis Akan Tertutup Jadi Ini Salah Satu Juga Yang Mungkin Kalian Sudah Nonton Video Aku Tentang Pola Nafas Nenek Kembar Yang Sebelumnya Ada Mengenai ini Mengenai Plaster Disitu Kita Tidurnya Posisinya Miring Itu Itu Salah Satu Cara Untuk Mengurangi Ngorok Nah Jadi Bagi Kita Supaya Tidur Kita Aman Dan Bebas Dari Ngorok Itu Posisi Tidur Kita Harus Miring Entah Ke Kiri Atau Ke Kanan Jangan Apa Posisi Kita Itu Telentang Nah Kemudian Posisi Lidah Kita Itu Lidah Lidah Kita Itu Kalau Posisi Kita Itu Akan Dia Posisinya Akan Jatuh Nah Posisi Lidah Jatuh Itu Akan Menyebabkan Kita Kecenderungan Bernafas Dengan Mulut Lebih Tinggi Oke Nah Jadi Posisi Tidur Tadi Sudah Aku Katakan Ya Harus Posisi Miring Kiri Atau Kanan Oke Aku Rasa Cuman Itu Yang Hal Yang Perlu Kalian Perhatikan Untuk Posisi Tidurnya Ya Dan Hal Hal Lainnya Aku Rasa Tidak Ada Lagi Sudah Cukup Itu Saja Kita Akan Teruskan Kepertanyaan Yang Berikutnya Ya Oke Oke Pertanyaan Selanjutnya Ya Ini Pertanyaannya Oke Nek Aku Masih Belum Percaya Dan Ragu Kalau Langsing Itu Berhubungan Dengan Pola Napas Kita Dengan Maksudnya Maksudnya Apa Itu Dengan Menahan Nafas Dengan Melakukan Latihan Menahan Nafas Itu Kok Bisa Berhubungan Dengan Yang Namanya Langsing Oke Nah Ini Pertanyaannya Juga Sama Seperti Aku Aku Di Awal Awal Itu Ada Memang Ada Sebelum Aku Mengetahui Ilmu Tentang Ini Di Awal Awal Itu Aku Ada Dengar Juga Bahwa Ada Sebagian Yang Sudah Merektikin Ini Bilang Kalau Dengan Kita Menahan Nafas Itu Kita Akan Menjadi Langsing Aku Benar Benar Gak Percaya Benar Benar Gak Percaya Tapi Yang Namanya Tidak Percaya Itu Harus Kita Buktikan Ya Kan Nah Jadi Untuk Menutup Rasa Penasaran Aku Aku Langsung Ngecobain Dan Secara Kontinu Mencoba Ternyata Benar Tapi Karena Niatku Di Awal Itu Bukan Untuk Langsing Niatku Di Awal Untuk Aku Sehat Jadi Aku Anggap Menjadi Langsing Daripada Pengaturan Pola Nafas Ini Adalah Suatu Anugerah Alhamdulillah Benar Benar Alhamdulillah Banget Terima Kasih Kepada Yang Sudah Mengajarkan Aku Tentang Ilmu Ini Yang Aku Yakin Tidak Bisa Aku Bayar Dengan Berapapun Karena Manfaatnya Sangat Luar Biasa Terutama Sekali Bagi Kesehatan Aku Sehat Yang Paling Penting Masalah Langsing Atau Gemuk Atau Apapun Biasa Biasa Jangan Sampai Hidup Kita Bingung Resah Gelisah Kacau Dan Sebagainya Gara-gara Kita Kelebihan Berat Badan Yang Penting Di Dalam Hidup Itu Sehat Ada Juga Yang Memang Bawaannya Gemuk Tapi Aku Sendiri Memang Bawaannya Itu Keturunannya Agak Gemuk Juga Dari Keluarga Aku Tapi Karena Aku Menerapkan Ini Dan Aku Rasakan Sangat Efektif Dalam Kedipan Aku Akhirnya Aku Sangat Bersyukur Menemukan Suatu Cara Yang Mana Aku Tidak Harus Menempuh Aneka Diet Yang Bicam Bicam Aku Pusing Karena Aku Juga Melakukan Banyak Diet Tapi Akhirnya Gagak Alhamdulillah Nah Jadi Itu Apa Bahwa Itu Memang Bener Itu Aku Alami Sendiri Itu Benar Benar Selama Dengan catatan Selama Kalian Melakukan Latihan Itu Secara Benar Kemudian Kalian Melakukannya Secara Kontinu Jadi Tidak Tidak Melakukannya Sekali Sekali Saja Itu Tidak Akan Pernah Gimanapun Tidak Ada Beda Dengan Diet Cuman Kalau Diet Kita Harus Ngatur Ini Ngatur Ini Ngatur Ini Cuman Nafas Ya Kan Nah Jadi Gitu Ya Pertanyaan Aku Ya Mohon Maaf Kalau Pertanyaan Kalian Tidak Aku Jawab Dengan Sesuai Dengan Keinginan Kalian Kalian Bisa DM Aku Lagi Udah Praktekin Latihan Seperti Yang Nenek Katakan Di Video Itu Dan Aku Cuman Bisa Menahan Nafasnya Antara 10 Detik Sampai 15 Detik Saja Apa Ini Normal Nek Atau Bagaimana Yang Sebaiknya Ya Nah Terus Posisi Aku Pada Saat Aku Latihan Itu Apa Aku Bisa Bergerak Atau Sambil Jalan Atau Sambil Nyetir Atau Aku Sambil Dalam Kondisi Bergerak Atau Aku Harus Duduk Diam Tolong Dijawab Ya Nek Oke Nah Disitu Mohon Maaf Aku Kurang Lengkap Menjelaskan Di Video Itu Ini Memang Salah Aku Nah Untuk Melakukan Latihan Menahan Nafas Sepertinya Aku Katakan Di Video Aku Itu Posisi Kita Wajib Harus Duduk Gak Boleh Bergerak Oke Nah Sebelum Melakukan Latihan Itu pun Kalian Harus Benar-benar Yakin Kalian Itu Dalam Kondisi Yang Tidak Capek Tidak Terengah Artinya Habis Melakukan Aktivitas Apa Terus Kalian Aku Pengen Latihan Langsung Kalian Duduk Dan Latihan Itu Pasti Tidak Akan Berhasil Caranya Jadi Minimal Beberapa Menit Sebelum Kalian Melakukan Latihan Itu Kalian Sudah Dalam Posisi Duduk Relax Harus Relax Oke Saratnya Harus Relax Duduk Harus Duduk Dalam Kondisi Bersila Gak Boleh Duduknya Sembarangan Atau Lonjoran Atau Apa Enggak Kalian Harus Duduknya Dalam Kondisi Bersila Oke Nah Kemudian Duduk Dalam Kondisi Bersila Posisi Badan Harus Tegak Oke Ini Aku Tegak Sekarang Tegak Oke Punggung Juga Harus Rata Di Belakang Harus Rata Pokoknya Kondisi Duduk Yang Tegak Tapi Tegak Tidak Tegak Yang Bagaimana Tegak Yang Relax Enggak Seperti Gitu Enggak Tegak Yang Relax Artinya Enggak Boleh Duduk Seperti Ini Sambil Ngerunduk Kayak Orang Loyok Gitu Yang Gak Boleh Yang Dimasukkan Dengan Tegak Seperti Itu Bukan Tegak Yang Seperti Patung Seperti Enggak Artinya Posisi Memang Harus Begitu Perut Harus Dibuat Rata Oke Nah Setelah Itu Silahkan Kalian Sedihkan Stopwatch Dan Menahan Nafas Selama 10 Antara 10 Sampai 15 Detik Itu Untuk Yang Tahap Tahap Awal Enggak Papa Jangan Kalian Fokus Ke Angkanya Ke Waktunya Jangan Tapi Fokus Keberapa Banyak Kalian Bisa Melakukan Latihan Di Dalam 1x24 Jam Sudah Aku Katakan Minimal 5x Berselang 2 Jam Tapi Tidak Boleh Lagi Tidak Boleh Latihan Setelah Makan Oke Itu Harus Ada Lagi Jadi Jadi Kalian Harus Benar Benar Ngatur Diribet Ya Enggak Ribet Cuma Memang Seperti Itu Sama Seperti Kita Untuk Mendapatkan Suatu Keinginan Kita Tidak Bisa Dengan Cara Yang Instant Tidak Bisa Dengan Seenak Enak Kita Tidak Bisa Jadi Memang Kita Harus Ada Protokol Caranya Oke Nah Beginilah Caranya Itu Kalian Harus Dalam Kedahan Relax Kemudian Harus Duduk Oke Duduk Dan Bersilah Kemudian Kalian Tahan Nafas Jangan Fokus Ke Angkanya Ke Angka Stop 15 detik 20 detik 30 detik 40 detik Jangan Itu Yang Jadi Acuan Kalian Kalian Harus Banyak Latihan Menahan Nafas Minimal 5 kali Itu Aja Dulu Dulu Yang Fokus Oke Jadi Oke Ada Ini Lagi Tidak Ini Jelas Jadi Posisinya Harus Relax Oke Mudah Mudahan Pertanyaan Tadi Dapat Terjawab Dengan Baik Oke Sekarang Aku Akan Jawab Pertanyaan Yang Terakhir Di Sesi Ini Ya Masih Memang Masih Ada Cuman Mungkin Karena Video Ini Nanti Terlalu Panjang Nanti Kalian Bosan Sendiri Oke Sekarang Aku Akan Menjawab Pertanyaan Terakhir Untuk Di Sesi Ini Ya Oh Ya Bunda Bisa Enggak Bunda Katakan Kenapa Begitu Aku Setelah Selesai Mengklik Stopwatch Aku Koto Timer Aku Itu Aku Melepas Napasnya Seperti Tersengal Sengal Dan Aku Agak Merasa Kurang Nyaman Agak Merasa Sakit Gitu Nek Ini Kok Bisa Begini Ya Oke Nah Ini Aku Bilang Di Video Itu Ya Disitu Aku Bilang Kalian Jangan Maksa Jangan Maksa Menahan Nafas Kalian Begitu Oke Ini Contoh Ya Oke Nih Aku Contohin Dulu Tarik Nafas Turun Begitu Turun Kalian Menarik Melakukan Menahan Nafasnya Pada Saat Kalian Tarik Nafas Kemudian Turun Nah Begitu Turun Itulah Kalian Langsung Stop Tutup Hidung Oke Dan Mulut Ditutup Tahan Nafas Jadi Kalian Menahan Nafasnya Bukan pada Saat Ngambil Nafas Bukan pada Saat Ditahan Enggak Seperti Kalian Tarik Nafas Kemudian Dihembuskan Baru Kalian Stop Tahan Nafas Caranya Nah Bagi Kalian Yang Memang Belum Terbiasa Memang Itu Akan Dalam Hitungan Detiknya Yang Sangat Rendah Itu Gak Apa Mungkin Sekitar 5 Detik pun Itu Perasaan Pengen Bernafas Sudah Ada Jadi Gak Apa Udah Begitu Kalian Merasa Pengen Bernafas Langsung Stopwatch Timernya Dimatikan Oke Nah Kalian Bernafas Tapi Bernafas Gak Boleh Langsung Begitu Enggak Harus Pelan Kemudian Tariknya Pelan Lagi Kembali Kepola Awal Aku Bilang Bernafas Secara Pelan Dan Lembut Gak Boleh Bernafas Dengan Kenceng Gak Boleh Nah Gitu Ya Terima Kasih Sekali Lagi Atas Semua Pertanyaannya Semoga Memuaskan Apabila Pertanyaan Jawaban Aku Belum Memuaskan Kalian Silahkan DM Aku Lagi Di Instagram Oke Terima Kasih Banyak Atas Segala Perhatiannya Mudah-mudahan Q&A Pertanyaan Dan Jawabannya Aku Berikan Ini Bermanfaat Dan Berguna Ya Untuk Kalian Meneruskan Cara Untuk Langsing Versinya Nenek Kembar Oke Semoga Sukses Aku Doakan Sampai Ketemu Di Q&A Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya